. Menko Marinfes Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan, kereta cepat Jakarta-Bandung akan diresmikan dan dinaiki pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 8 September 2023. Masyarakat sekitar jalur kereta cepat juga bisa ikut menaikinya, KCC saya kira tidak ada masalah. Presiden nanti direncanakan akan menaiki pertama kali tanggal 8. Tanggal 6, Pak Gubernur walaupun beliau sudah bukan Gubernur, jadi tokoh masyarakat, akan kami coba dari Jakarta ke Bandung, kata Luhut di Bandung, Selasa, 29 Agustus 2023. Ia mengatakan persiapan kereta cepat Jakarta-Bandung ini sudah baik dan siap diluncurkan. Masyarakat bisa menaikinya secara gratis pada bulan pertama pengoperasiannya, persiapan semua sudah bagus. Setelah soft launching tanggal 8, Presiden akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk naik dulu selama beberapa waktu, terutama masyarakat di sepanjang rel kereta api. Katanya, ia mengatakan tokoh-tokoh masyarakat akan diajak karena kereta ini pencapaian yang luar biasa di Indonesia. Selanjutnya, kereta ini akan dilanjutkan pembangunannya sampai Surabaya. Presiden sudah arahkan kita buat studi untuk nanti sarankan pemerintah yang akan datang, meneruskan sampai ke Surabaya. Kenapa? Karena dari hasil studi, Jawa ini akan menjadi kota pulau. Jadi artinya transportasi cepat seperti ini sangat dibutuhkan karena Jakarta kemari 36 menit, jadi saya kira akan sangat nyaman, katanya.